Ada banyak orang yang memendam emosi dan begitu sulit untuk mengungkapkan perasaannya. Hal ini akan menimbulkan kecemasan, depresi, bahkan merasa tidak memiliki solusi apapun, sehingga timbul keinginan untuk bunuh diri. Data dari WHO menunjukkan bahwa setiap tahunnya ada lebih dari 700 ribu orang meninggal dunia karena bunuh diri. Bunuh diri menempati peringkat kedua penyebab kematian di dunia pada kelompok usia 15 hingga 29 tahun. Karena itu, kita akan bahas pentingnya komunikasi dan mengungkapkan perasaan saat menghadapi masalah. Nah, ini ceritanya sudah sampai ke profesional, sudah siap nih pengen cerita, tapi di sana juga blank gitu karena kebanyakan masalahnya. Gimana tuh kata solusi? Oke, kalau kita mau ke profesional, tentu kita harus tahu di tujuan kita itu ke sana mau apa. Tujuannya harus benar-benar tahu ya. Mau cerita aja, mau dapet diagnosis, atau mau apa. Yang penting keluar dulu kita. Oke, yang pertama tahu tujuannya. Yang kedua, boleh dicatat. Boleh dicatat apa yang mau ditanyakan, apa yang mau diteritakan. Karena kadang kalau kita... Sudah bawa catatan nih, dari rumah gitu. Karena kalau nggak bawa catatan, kadang beberapa orang sampai ke menja konsultasi, menja konseling, langsung buyar semua. Iya, jangan kan kita ngukapin masalah nih. Misalnya kita mau belanja aja, belanja nih yang kita suka nih belanja. Tiba-tiba kan kita suka blank, mau belanja apa ya? Gitu nggak dicatat. Apalagi ini nih masalah berat ya kan? Oke, oke. Terus? Tenang aja nggak dimarahin sama konselornya, atau psikologa, atau psikiaternya nggak, nggak dimarahin. Malah lebih bagus kalau sudah punya catatan. Jadi sudah terarah. Sebenarnya apa aja yang dirasakan, apa aja kejadian sudah runtut. Ada lagi yang memang sudah menyiapkan apa aja dari kecil kejadian yang pernah terjadi itu apalah masalah. Tapi kalau... Jadi lebih bagus diurut gitu kata ya. Diurutin aja dulu ya. Itu udah nggak masalah. Nggak masalah. Tapi kan ada juga beberapa orang yang memang susah untuk mengungkapkan ya, mengungkapkan hal-hal yang traumatis. Mau ke profesional pun tetap susah gitu. Kadang ada yang tetap susah mengungkapkannya gitu. It's okay nggak masalah juga, karena kalau kita datang ke profesional itu kan nggak langsung harus menceritakan semuanya ya. Kita bonding dulu, kita menyusun raport dulu. Nanti bisa sembari raportnya itu makin bagus gitu. Maksudnya untuk kita bondingnya juga sudah lumayan enak nih sama profesionalnya. Nanti kita bisa sedikit demi sedikit makin terbuka sama profesionalnya gitu. Dan nggak usah takut juga, nanti kalau nggak bisa cerita apa-apa gimana gitu. Pasti akan diarahkan, karena gunanya bonding itu adalah itu. Masih nanti akan dibantu. Iya, iya, iya. Nah, Kak Atta itu untuk pertemuannya bisa sampai membangun bonding gitu ya, terbangun gitu. Itu minimal sebenarnya berapa sesi sih umumnya gitu. Kalau tergantung masalahnya memang. Tapi umumnya kita kan nggak boleh cuma ketemu sekali gitu ya. Iya, memang nggak ketemu sekali. Tergantung bagaimana masalahnya, tergantung pribadi orangnya, juga tergantung juga sama profesionalnya. Ini karena metode yang dikasihkan juga beda-beda. Orang yang ditangani beda-beda, permasalahannya beda-beda gitu. Ada sih beberapa orang yang mungkin sekali aja udah, oh, udah dapet insight gitu. Karena mungkin permasalahannya dia nggak sampai gangguan gitu ya. Cuma masalah umum sehari-hari, aku pengen cerita ah gitu. Nggak masalah juga gitu. Karena gitu tadi, beda masalah, beda orang. Masalahnya sama, satu orang dengan orang lain bisa juga tanggapannya beda gitu. Dia menyikapinya juga bisa beda. Tapi umumnya kita biasanya berapa kali gitu, berapa kali pertemuan kita ke profesional? Misalnya nanti kalau dari profesional sudah dapat diagnosa dan juga terus langsung dikasih ini kamu akan terapi ini gitu ya. Misalnya terapi kognitif ya. Kognitif ini kayaknya minimal enam kalian. Minimal enam kali ketemu. Enam kali ya, oke. Jadi jangan terburu-buru juga. Nah, Kak Atta, kalau misalnya kita nih udah keprofesional gitu, atau kita masih memang malu gitu ya, baik yang sudah maupun yang malu, ada nggak platform khusus atau komunitas khusus untuk orang-orang yang sulit mengungkapkan perasaan ini bisa mencari dukungan kesehatan mental gitu? Oke. Banyak banget, Mbak. Apalagi yang gratis ya, yang gratis. Ini aku sebutin yang gratis ya gitu. Dari pemerintah sendiri itu ada himpunan psikologi ya, himpunan psikologi itu mengularkan namanya sejiwa. Jadi, teman-teman bisa telefon ke 119, 119 exit 8. Nanti ada konsulor dan psikolog yang bisa menangani. 119 exit 8, itu dari pemerintah. Terus nanti juga dari himpunan psikologi itu di wilayah-wilayah teman-teman, misalnya ada di Jawa Tengah, di Lampung, di Kalimantan, itu ada ya. Sudah banyak juga kok yang menyediakan himpunan psikologi di wilayah-wilayah teman-teman tinggal itu, menyediakan konsuling gratis. Ini makanya di cek aja instagramnya, nanti misalnya cek himsi jateng, misalnya himsi jateng atau himsi kalteng gitu. Terus, kalau yang di instagram, teman-teman bisa cari di berbagicerita.id. Itu sepertinya juga pasti gratis. Ada juga yayasan pulih. Ada juga dari pemerintah, juga namanya puspaga, pusat pembelajaran keluarga. Ini juga gratis buat ibu-ibu, gitu ya, terkait untuk misalnya mau konsuling tentang anak, tentang keluarga, bisa disitu puspaga. Ini yang aktif, bisa cek mungkin puspaga jateng. Ini lumayan aktif di instagramnya. Jadi, sebenarnya sudah banyak platform atau komunitas yang memang sudah mendukung ya, mendukung untuk orang-orang yang memang punya masalah mental yang sulit untuk mengungkapkan perasaan. Jadi, jangan segan-segan atau sungkan-sungkan ya, hubungin aja. Hubungin aja ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kata, kalau, tadi kan kata sempat bilang juga tentang tempat curhat nih. Nah, kalau kita dapetin orang seperti tadi, kita mau ke profesional juga kan, kita nggak kenal nih awalnya gitu ya. Nah, kalau kita mau dapetin orang yang tepat, itu gimana sih sebenarnya kita mendapatkan sosok atau mentor yang baik nih untuk tempat curhat. Misalnya, sebagai anak tadi atau sebagai pelajar, misalnya tadi kasusnya bermasalah sama orang tuanya, nah, siapa nih yang bisa dijadikan mentor? Kalau dia kan punya konflik sama orang tua. Oke, kalau tadi, misalnya pelajar ya yang masalahnya dengan orang tua, bisa ke konselor sebaya. Itu teman-teman bisa cek di Instagram ada pilar PKBI, itu buat konselor sebaya. Jadi, konselingnya sama teman-teman yang umurnya sama gitu ya. Bisa ke guru, guru pun yang mungkin teman-teman merasa ada kepercayaan ke dia. Bisa juga ke BK, tapi tentu kita juga harus pilih-pilih kira-kira sesuai nggak ya sama kita gitu. Oke, nah, kalau sebagai karyawan nih, karyawan juga banyak nih masalahnya dan sulit diungkapkan. Sebagai karyawan nih, baiknya cerita ke siapa nih masalah-masalah terkait pekerjaan? Kalau karyawan ya, kembali lagi. Kita harus lihat budaya di perusahaan kita ini gimana. Kalau sebaiknya kan memang ceritanya ya ke HR, ke SPV, ke atasan kita gitu. Tapi ya tentu dilihat-lihat nih cerita kalau mereka nambah masalah atau nggak gitu. Karena budayanya beda-beda. Mungkin kalau ada di perusahaannya yang ada psikolog industri organisasi lebih enak gitu ya. Tapi kalau yang nggak ada ya bisa ke HR, SPV, tapi tentu di cek-cek dulu. Dan kalau memang nggak ada, ya bisa ke layanan psikologi di luar sana gitu. Misalnya ke online atau ke offline gitu. Dan cerita ke orang-orang terdekat kamu gitu. Terdekat kamu ini artinya apa ya bisa mendengarkan tanpa ngejudge, sering nggak memotong pembicaraan kita gitu. Kan kelihatan ciri-ciri orang yang benar-benar bisa mendengarkan gitu. Jadi kita kalau cerita ya jangan asal cerita. Oleh nggak kita sortir dulu orang-orangnya biar kita bisa udah tahu tuh, udah persiapan kira-kira tanggapan ini orang bakal gimana gitu. Nah sering kali tuh tadi tuh masalah pilih-pilih orang, temen misalnya juga nih. Misalnya temen dalam pergaulan nih. Nah ternyata ya di kalangan temen itu juga gitu loh masalahnya. Nah jadi ceritanya ke temen yang lain atau gimana nih cari temen baru tuh gimana tuh kalau temen. Kembali ke orang yang masing-masing sih kalau temen gitu ya. Karena kita mungkin ada, kita punya circle. Circle itu ada beberapa orang yang orangnya mungkin toksi, ada yang orangnya bisa dengerin gitu. Dan kalau kita semakin di usia tinggi sebaiknya ya sudah mulai membatasi hubungan-hubungan dengan orang-orang yang mungkin toksik. Tapi dengan syarat kita juga cek dulu kitanya gimana, toksik nggak ke orang-orang lain gitu. Kita cek dulu gitu. Kalau misalnya tadi ada, kita sudah mulai, oh ini ada clue-cluenya kalau temenku yang ini itu sedikit toksik nih. Kira-kira bisa nggak ya kalau aku surhat ke dia ya tentu, bisanya bisa. Tapi kemungkinan ya nanti dicepuin atau diceritain ke orang lain, malahan jadi bahan omongan mungkin. Dan atau mungkin nggak divalidasi emosinya sama dia. Itu kan kemungkinan-kemungkinan yang sudah kita persiapkan gitu ya. Tapi mungkin juga dalam satu circle itu ada orang-orang yang bisa kita percaya. Ya it's okay kita cerita ke dia. Atau mungkin yang diluar circle, cerita ke orang yang diluar circle. Ya tapi enak lagi kita ceritanya ke orang yang lebih netral kayak ke konsuler atau ke psikolog. Lebih enak sih. Ya benar-benarnya ya. Oke, nah tadi kita sudah bahas ini tentang orang-orang yang sulit untuk mengungkapkan perasaan. Nah sekarang kita nih sebagai tadi circle ya. Nah ini kita kan kadang juga bisa melihat ya, bisa mendeteksi nih. Ada teman kita kak atau keluarga kita ya atau siapapun yang di dekat kita ini bermasalah nih. Misalnya dari perilakunya, dari ekspresinya, dari bahasa tubuhnya. Nah apa nih yang bisa kita lakukan kak Ata? Untuk bisa peka juga membantu orang-orang tersebut untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi misalnya memang kita ada teman gitu ya, teman yang memang sudah sulit sekali mengungkapkan perasaan. Ya paling nggak kita ikut membantulah ya, membantu. Gimana kak Ata nih solusinya, soalnya. Kalau kita membantu orang lain, sebenarnya ini adalah aspek dari compassion ya. Kita itu bisa juga menjaga kesehatan mental kita, memberi support ke diri kita juga dengan men-support orang lain loh ternyata. Jadi kalau kita melihat pola-pola yang berubah dari rekan-rekan kita, dari sahabat kita, dari keluarga kita. Nah misalnya dia tadinya orangnya adalah yang happy, orangnya adalah yang senang bergaul, sering ngobrol. Tapi kok sekarang dia sering sembunyi di rumah aja ya, nggak mau keluar ya gitu. Ada apa nih? Atau misal kita punya pasangan yang kok kayaknya pola makan dia berubah ya. Kok dia kayaknya setiap stress langsung larinya ke makanan. Makanannya tambah jadi banyak sekali. Ini yang perlu kita lihat adalah perubahan polanya gitu. Kok jadi berubah ya dia ya. Nah yang bisa kita lakukan pertama adalah, mungkin kalau kita langsung bilang, kamu ada apa sih gitu. Kayaknya susah ya, susah gitu. Misalnya kalau kita ada teman yang sudah jarang ketemu, kita bisa ngikutin dia. Halo, Ata, kamu apa kabar? Kita lama loh nggak mau nongkrong. Yuk kita nongkrong yuk ke cafe atau ke coffee shop yang biasanya kita nongkrong gitu. Misalnya seperti itu. Selanjutnya, nanti kalau sudah ketemu, kita juga bisa bilang, Kamu ada apa, soalnya aku lihat terakhir kali kita ketemu kok kamu ada sesuatu yang berat gitu. Kamu boleh kok cerita sama aku, kalau kamu memang siap untuk cerita atau percaya untuk cerita ke aku. Dan mungkin kalau kita lihat ada hal-hal yang kayak dia menutupi tangannya, kayak ada luka-luka gitu ya. Jadi kan masalah yang mungkin sudah lebih berat, mungkin dia menyakiti dirinya sendiri gitu ya. Ini kita harus lebih aware, kita boleh bilang ke dia, kamu mau nggak aku ajak ke psikolog kenalanku? Aku sering loh, ngobrol sama dia gitu. Aku anterin, aku tungguin gitu kalau kamu mau. Gitu juga boleh. Dan juga ingatkan dia kalau kita itu ada di sekitaran dia. Kamu harus ingat, aku ada di sekitaran kamu, aku akan ada buat kamu. Kalau kamu ada butuh apa-apa, langsung hubungi aku aja. Bisa. Kita kasih tahu dia kalau kita itu bisa di-reach up sama dia gitu. Dia bisa hubungi kita ke apa-apa aja. Dan mungkin kalau kita nggak bisa ketemu secara fisik langsung, bisalah pakai video call. Jangan cuma chat. Jadi ternyata kita nih belajar untuk peka, untuk peduli orang lain, itu juga menjaga kesehatan mental kita ya? Iya. Benar, benar. Benar, benar. Jadi emang penting banget untuk peduli dengan orang lain. Itu tuh bukan yang nguntungin orang itu, tapi nguntungin kita juga. Kesehatan mental kita nih, jadi terjaga loh. Nah, kata menurut psikolog Paul Ekman, manusia nih memiliki enam emosi dasar. Bahagia, sedih, takut, jijik, marah, dan terkejut ya. Nah, namun kan ada orang yang nggak mampu mengenali dan menyampaikan emosinya. Nah, sebenarnya gimana sih supaya kita nih bisa mengelola emosi kita dengan baik? Oke. Tadi yang mbak sebut, kan itu kan ada enam emosi dasar. Tapi turunannya itu pun banyak ya. Banyak. Turunannya emosi-emosi itu pun banyak. Teman-teman bisa browsing, ada banyak di Google, cari namanya roda emosi. Itu ada enam emosi dasar, ada juga turunannya itu. Misalnya kalau bahagia itu apa aja? Bahagia, emosi bahagia itu puas, lega, riap, cinta, damai, bersyukur, bersemangat. Itu emosi bahagia. Terus kalau emosi sedih apa? Emosi sedih itu malu, kosong, kecewa, kasihan gitu ya. Kalau emosi marah, iri, kesal, benci, cemburu, murkal. Emosi takut misalnya, ngeri, gugup, cemas, tersiksa, was-was gitu loh, waspada. Jadi banyak turunannya. Jadi kita kalau lihat nanti ada browsing, terus ada roda emosi. Roda emosi. Ini apa ya, yang aku rasakan itu yang mana? Turunan dari emosi yang mana gitu. Karena kalau kita bilang emosi, kadang yang dipikirkan langsung marah gitu ya. Padahal emosi itu banyak sekali. Iya, benar-benar. Jangan mudah emosi gitu ya. Kata ya kalau orang nasihatin gitu. Jangan mudah emosi. Sebenarnya emosi itu memang nature-nya manusia ya. Happy aja itu emosi loh. Jadi benar-benar identik tuh kalau ini bikin emosi. Oh marah gitu ya. Padahal ada emosi negatif, ada emosi positif. Emosi negatif ada banyak. Emosi positif juga ada banyak gitu. Jadi ini kita yang belajar. Memang dari, mungkin dari kecil kita pun gak diajari ya. Kita dari kecil mungkin gak diajari untuk mengungkapkan emosi. Mengungkapkan. Tahu emosi kita itu apa. Tapi bukan berarti ini kita terlambat untuk bisa mulai belajar tentang emosi. Nanti kitanya bisa belajar, kita bisa juga menginfluence orang-orang di sekitar kita. Bisa juga nanti pengasuhan kita ke anak itu bisa lebih baik. Oke. Nah jadi gimana nih kita mengelola semuanya itu? Apa namanya tadi yang enam itu ada turunan-turunannya. Apakah tetap kita tuliskan? Terus kita mulai mendengarkan? Atau ada saran lain ke atas? Oke. Kalau untuk tahu ya, untuk tahu emosinya tadi sudah aku jelaskan bagaimana caranya. Terus selanjutnya untuk mengelola emosi itu syaratnya ada dua syarat dasarnya. Yang pertama tidak menyakiti diri sendiri. Yang kedua tidak menyakiti orang lain. Tidak menyakiti diri sendiri dan tidak menyakiti orang lain. Kalau untuk mengelola banyak banget caranya. Tapi mungkin yang akan aku coba bagikan ke teman-teman adalah metode stop gitu ya. Yang pertama S-nya itu stop, T-nya itu take a break, O-nya adalah observe, P-nya adalah proses gitu. Jadi ketika kita mengalami emosi negatif yang begitu besar, misalnya kita lagi ngobrol sama pasangan, tapi tiba-tiba ada hal yang membuat kita itu marah. Emosi ada tepicu, emosi marah gitu. Aku langsung merasa marah ngobrol soal topik ini gitu. Tapi ngobrolnya sambil nyapu misalnya. Ngobrolnya sambil nyapu. Jadi kalau kita sudah merasakan emosi itu, oh aku merasa marah, stop dulu dari apa yang teman-teman lakukan. Kegiatan itu di top dulu. Terus juga selanjutnya take a break, kita mundur dulu. Mundur dulu, kalau memang tidak bisa memproses saat itu juga, enggak bisa. Kayaknya kalau aku langsung merespon, aku langsung bereaksi, yang keluar dari aku cuma akan menjadi penyesalan nantinya. Jadi kita take a break dulu, mundur dulu. Kita proses dulu. Aku merasa emosi yang aku rasakan adalah emosi marah, emosi kecewa sama pasanganku. Jadi diproses dulu. Oke selanjutnya, diobservasi. Apa penyebabnya? Misalnya kalimat pasangan yang membuat kita down. Ada kalimat, kamu itu loh enggak pernah ngerti aku. Misalnya pasangan bilang kayak gitu. Ini yang bikin marah gitu. Kok dibilang enggak pernah ngerti ya? Padahal semua-semua yang aku lakukan di rumah ini ya untuk keluarga ku gitu. Aku sudah nyelesaikan berbagai pekerjaan rumah, tapi kok aku dibilang enggak ngerti gitu. Oke ternyata penyebabnya ini. Jadi kita observe dulu. Ini penyebab marahnya muncul ini apa. Terus selanjutnya, sesudah kita cek emosinya apa, penyebabnya apa, kita proses. Kita proses, kita coba ungkapkan ke diri kita gitu. Selanjutnya kalau sudah sedikit meredah, karena kalau kita sudah kenal emosinya, sudah ngerti yang kita rasakan, emosi itu bisa turun. Beda kalau dengan emosi yang kita pendam terus. Ini bisa emosinya makin meningkat. Jadi kalau sudah, sudah turun, kita proses untuk apa. Misalnya ngobrol sama pasangan. Tadi itu kalimat kamu yang menyakiti aku itu di bagian ini loh. Misalnya seperti itu. Dan lanjutkan kegiatan lah setelah itu. Ada juga metode untuk mindfulness dengan grounding. Dengan grounding gitu ya. Atau dengan pernafasan. Melatih pernafasan kita. Sebelum kita bereaksi, kita coba untuk bernafas. Mengatur pernafasan 10 detik dulu misalnya. Untuk lebih meredahkan emosi negatif yang sedang tinggi-tingginya. Itu kita bisa dengan pernafasan. Seperti itu. Oke Kak Atta, boleh tolong disimpulkan. Topik pembicaraan kita kali ini begitu sulit. Ungkapkan perasaan dan bagaimana tips-tipsnya nih. Supaya kita-kita nih paling nggak lewat Instagram live pada malam hari ini kita dapat insight. Silahkan Kak Atta. Oke. Jadi kalau judulnya itu begitu sulit mengungkapkan perasaan. Malam ini kita harus berhasil. Ternyata tidak sesulit itu loh mengungkapkan perasaan. Karena kita juga bisa mengungkapkan perasaannya ke diri kita terlebih dahulu. Jadi sebelum kita cari validasi dari orang lain dulu gitu. Mending kita bantu diri kita untuk memvalidasi emosi yang kita rasakan. Kita harus jadi tuan untuk emosi kita. Kita harus menguasai emosi dan jangan biarkan diri kita itu dikendalikan oleh emosi itu. Jadi emosi itu kita anggap adalah tamu. Kita tuan rumahnya. Kalau emosi itu datang, oke silahkan sebentar aja. Apalagi emosi negatif, oke silahkan sebentar aja. Silahkan pulang lagi. Kita antar sampai depan pintu. Hal yang penting. Silahkan pulang lagi. Silahkan pulang lagi. Silahkan pulang lagi. Silahkan pulang lagi.